Hai semua, welcome back to my youtube channel ketemu lagi sama aku Stefania Adelia buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini welcome to my channel ya so, di video kali ini aku mau ngerekomendasiin atau mau kasih tau terlebih dahulu skincare untuk para cowok ternyata di subscriber aku, gak hanya cewek aja tapi ada cowok-cowok juga yang nanyain skincare untuk cowok itu apa dan tolong rekomendasiin kak gitu ya jadi disini aku mau bikin apa ya skincare pemula untuk para cowok yang simple-simple dan kalian bisa ikutin karena ini tuh emang beneran yang anti ribet gitu ya teman-teman, so buat teman-teman teman-teman yang penasaran, stay tune terus sebelum ke videonya, jangan lupa untuk kasih like dulu videonya dan di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe beri subscribe ya karena subscribe itu gratis so, langsung aja disini aku mau kasih tau terlebih dahulu ke teman-teman skincare tuh apa sih nah disini aku mau kasih tau ke teman-teman arti skincare tuh apa sih skincare adalah suatu perawatan kulit yang dilakukan guna menjaga kulit tetap sehat dan berfungsi dengan baik selain itu skincare juga diperlukan sebagai sarana untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit yang terjadi mulai dari jerawat flag hitam bekas luka dan lain sebagainya jadi skincare tuh tidak hanya untuk cewek aja ya teman-teman ternyata buat kalian kaum-kaum cowok tuh kalian juga perlu memulai pakai skincare jadi kalian tuh gak usah malu ya skincare kok buat cowok sih jadi jangan kalian jangan mempunyai pemikiran skincare tuh hanya untuk cewek aja tapi tuh untuk cowok tuh juga sebenernya tuh perlu banget untuk menjaga kulit kalian agar lebih bersih lebih enak dilihat dan gak jerawatan atau lain sebagainya gitu ya teman-teman nah disini aku mau kasih tau ke teman-teman skincare pagi sama malamnya tapi udah aku kategoriin jadi tiga yang pertama itu simple banget yang kedua itu simple rajin dan yang ketiga itu simple paling rajin jadi buat teman-teman kalian juga bisa disesuaiin dengan kemauan kalian mau yang simple banget apa simple rajin atau simple paling rajin jadi langsung aja kita mulai ya yang pertama simple banget untuk skincare pagi harinya skincare pagi harinya cukup kalian cuma pake satu bahan aja satu produk aja yaitu facial wash jadi kalian wajib banget pake facial wash dan facial washnya itu disesuaiin dengan jenis kulit kalian kalau misalnya kalian yang lagi berjerawat kalian pakenya facial wash yang untuk berjerawat kalau kalian fokusnya untuk brightening kalian juga bisa pake sabun muka yang brightening jadi pokoknya kalian tuh pake sabun muka lah jangan cuma pake air aja karena menurut aku tuh kalau pake air aja tuh kotoran-kotoran yang ada di wajah tuh gak akan hilang gitu jadi kalian wajib pake sabun muka simple rajin nah untuk skincare pagi di simple rajin kalian cukup pake dua step yaitu yang pertama facial wash yang kalian udah punya dan yang kedua kalian pake sun protection jadi si facial wash facial wash untuk cleansing sama sunscreennya tuh untuk protecting apalagi kalian yang suka keluar-keluar kerjanya tuh di luar outdoor ya kalian harus menjaga kulit kalian dari paparan sinar matahari kalian bisa cobain sunscreen yang bentuknya gel atau yang sekarang tuh lagi ada yang bentuknya spray jadi kalian tuh tinggal semprot-semprot aja gitu tapi sunscreen minimal SPFnya yang ada 30 gitu ya temen-temen kalian bisa cari banyak banget sunscreen keluaran sunscreen sekarang nah kalian bisa cobain dari berbagai merek mungkin dari Azarin atau dari Wardah kalian juga bisa pake sunscreen yang bentuknya stick atau spray ya itu sesuaiin dengan kondisi kalian simple paling rajin nah disini simple paling rajin untuk skincare paginya kalian pake facial wash yang udah kalian punya terus serum atau pelembab jadi bebes ya kalian punya serum kalian pake serum kalau kalian punya pelembab yaudah kalian pake pelembab baru kalian lanjut ke sun protection nah disini serum atau pelembabnya juga dikondisiin dengan jenis kulit kalian kalau misalnya kalian mau pake serum kalian bisa pake serum misalnya kalian lagi berjerawat kalian pake yang serum untuk berjerawat kalau kalian fokusnya untuk brightening kalian juga bisa cari serum untuk yang untuk mencerahkan atau brightening kalau kalian gak mau pake serum mau pake pelembab aja juga boleh jadi kalian pake facial wash pake pelembab lanjut langsung pake sun protection nah itu itu aja tiga step nya kalau kalian mau mingguannya kalian juga bisa pake masker ya teman-teman pokoknya minimal seminggu satu kali aja masker wajah yang disesuaikan dengan jenis kulit kalian kalau misalnya kalian lagi berjerawat kalian bisa pake clay mask kalau misalnya kalian mau mencerahkan juga kalian bisa pake sheet mask atau aloe vera gel nah macem-macem maskernya nah itu kalian bisa pake di mingguannya aja minimal seminggu satu kali itu cukup lanjut untuk skincare malemnya yang pertama simple banget nah simple banget di skincare malemnya kalian setelah aktivitas dari luar kalian tentunya harus membersihkan wajah kalian dengan satu step aja karena ini simple banget pakai facial wash yang kalian udah punya itu aja pokoknya kalian tuh dari luar mau tidur kalian tuh harus membersihkan wajah kalian karena kalian tuh dari luar ada kena debu polusi gitu kan jadi kalian pastiin bersihkan wajah kalian pakai sabun muka kalian simple rajin nah untuk simple rajin kalian bisa gunain dua step yaitu facial wash yang kalian punya sama serum atau pelembab yang kalian pakai di pagi hari jadi kalau misalnya kalian punya serum yaudah kalian pakai facial wash sama serum kalau kalian punya punya pelembab yaudah jadi kalian facial wash lalu pakai pelembabnya udah cuma itu aja titik gampang banget kan nah yang ketiga simple paling rajin nah simple paling rajin ini kalian harus double cleansing apa sih double cleansing ini kalian tuh harus membersihkan wajah kalian double gitu ya kan hanya pakai sabun muka tapi kalian juga harus pakai micellar water micellar water nya boleh pakai merek apa aja sekarang tuh banyak banget contohnya mungkin nivea atau pons atau emina macem-macem disesuaikan dengan jenis kulit kalian nah terus habis itu kalian pakai si micellar water sama kapas kalian bersihkan terlebih dahulu wajah kalian baru kalian step kedua js kalian pakai facial wash lanjut yang step ketiginya kalian pakai serum atau pelembab yang kalian punya jadi kalau kalian punya serum Jadi kalian pakai micellar water bersihkan terlebih dahulu wajah kalian lanjut kalian pakai facial wash atau sabun muka kalian lanjut kalian pakai serum yang kalian punya kalau misalnya kalian mau pakai pelembab sama aja kalian pakai micellar water untuk membersihkan wajah kalian lanjut kalian pakai facial wash atau sabun buka, baru kalian pakai yang ketiga pakai pelembab dan yang terakhir ya itu mingguannya kalian pakai masker disesuaiin dengan jenis kulit kalian udah cuma itu aja jadi 3 step lanjut sama mingguannya kalian pakai masker udah itu aja teman-teman, gampang banget kan tapi maskerannya terserah kalian biasanya lebih baik masker wajahnya itu di malam hari setelah kalian melakukan aktivitas nah baru kalian pakai masker tapi kalau misalnya kalian mau di pagi hari juga it's ok, disesuaiin dengan pekerjaan kalian gitu ya teman-teman tapi kalau menurut aku lebih baik enakin tuh malam hari sebelum tidur kalian pakai masker dan di pagi harinya kalian kelihatan lebih seger, fresh, kenyal dan lebih glowing gitu loh teman-teman dan disini aku akan ngerekomendasiin ke teman-teman beberapa produk untuk cowok ya mungkin kalian bisa lihat nih kalian bisa cobain Garnier Garnier tuh macam-macam ya ada Garnier Man nah kalian kalau misalnya pengen lebih simple yang ada di Dark Store mungkin Garnier Man gitu ya satu mukanya atau Ponds nah itu bisa kalian pakai itu terus untuk sunscreennya kalian juga bisa lihat di official store-nya nah ini kalian bisa cobain karena ini murah banget kalian kasih linknya di deskripsi box kalau misalnya kalian juga mau beli langsung aja kalian klik biar lebih gampang gitu ya teman-teman so mungkin segini dulu aja skincare untuk para cowok semoga ini bermanfaat dan kalian tuh harus niatin terlebih dahulu ya kalau misalnya mau pakai skincare supaya wajah kalian juga terjaga lebih bersih lebih lembab dan mungkin kalau kalian mau lebih cerah juga bisa teman-teman kalau kalian tuh emang rajin so mungkin segitu dulu aja rekomendasi aku sama apa ya penjelasan aku terhadap skincare untuk para cowok semoga ini bermasalah thank you for watching and see you in the next video ya bye-bye bye Sampai jumpa